Dina Mariana, seorang menyanyi dan aktris terkenal di era tahun 70 dan 80-an. Kelampuan olah vokal dan aktinnya mengantarkan wanita kelahiran Agustus 1965 sebagai aktris ternaman. Bakat Dina diketahui tanpa sengaja saat mengantar kakaknya menyanyi bersama sang ibu, Dina Ditawari bernyanyi. Dari sinilah Dina terjun ke panggung hiburan. Pentas dari satu panggung ke panggung lain mengikuti show dan festival hingga akhirnya bermain film. Dina membintangi 21 film dan merilis puluhan album lagu. Ia juga menjuarai perlombaan lagu CDKI. Lama tak terdengar nama Dina Mariana, ia jarang tampil di depan publik. Lalu apa kabar Dina Mariana saat ini? Seperti inilah kegiatan Dina Mariana sehari-hari. Selain berperan sebagai ibu rumah tangga, ia mengurus bisnis yang dibangun bersama suaminya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ibu tiga orang anak ini menekuni bidang usaha I.O., PH, travel, dan memiliki yayasan sosial. Sebenarnya sih prinsipnya lebih baik ada beberapa keran daripada satu keran. Jadi alasannya kalau I.O. dan PH sebetulnya sudah lama dari saya sama suami ini belum mempunyai anak. Jadi masih hamil, itu kita memang sudah ada PH, sudah berdiri PH, dan berikutnya nambah juga I.O. Lalu di tahun 2004 saya membuat yayasan. Meski Dina sibuk di dunia bisnis, namun tetap memperhatikan perkembangan lagu anak Indonesia saat ini. Dina menilai jumlah penyanyi anak saat ini lebih banyak dan berkembang dibanding di zamannya. Lalu apa ya komentar Dina dengan label penyanyi cilik yang melekat kepadanya? Oke ya, sampai saat ini pun saya masih suka dicubitin. Padahal sudah bukan penyanyi anak-anak. Sudah bukan penyanyi anak-anak gitu. Apalagi kalau di daerah gitu ya. Di daerah mereka tetap gemes gitu loh. Ini sudah punya anak semua juga yang nyubitin juga sebenarnya juga ya. Yaudah nenek-nenek kali ya. Dina menambahkan untuk mengembangkan bakat anak-anak, ia bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar Lomba Cipta Lagu Anak sejak tahun 2013. Ini kenakoran Alvia Sudarsono dan Andi Isworo dari Jakarta.